Pertama, prosedur persalinan normal dan episiotomi Pertama, prosedur persalinan normal Umur, alamat, nama suami juga boleh Karena ini adalah status kebidanan Kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan secara ringkas Namun jelas Setelah menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan Maka minta izin Seperti biasa ya Meminta izin untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap ibu tersebut Jangan lupa mencuci tangan dan menyiapkan alat-alat Disini ada hand spoon Hand spoon steril Kemudian ada kasar steril Part to set Ini part to set Mencuci tangan Kemudian minta pasien untuk buang air picil dahulu Atau mengosongkan vesika urinaria Setelah pasien buang air picil vesika urinaria dalam keadaan kosong Maka meminta pasien untuk berbaring di tempat tidur dengan satu bantal di bagian kepala Kemudian tanyakan status grafida, abortus, dan patus G berapa, P berapa, dan A berapa Misalnya G3, P2, A0, atau G3, P1, A1 Usia kehamilan Usia kehamilan ditanyakan saat ini Usia kehamilannya berapa minggu Apakah masuk di trimester pertama, trimester kedua, atau trimester ketiga Untuk menanyakan usia kehamilan pasien Tanyakan HP-HT, hari pertama, height terakhir Atau riwayat aminore-nya Kemudian menanyakan riwayat pemeriksaan antena call dan informasi selama kehamilan Berapa kali ibu kontrol kehamilan dan di mana Apakah di bidang, di puskesmas, dan berapa kali pada trimester berapa saja Kemudian menanyakan riwayat kehamilan sebelumnya Anaknya ada berapa Kemudian persalinannya dengan sesar atau pervagina Adakah riwayat abortus sebelumnya Dan juga yang penting adalah menanyakan riwayat penyakit lainnya Apakah ibunya dengan riwayat penyerta Seperti adakah riwayat asma, adakah riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit darah tinggi Riwayat diabetes naritus, satu mancing manis, dan riwayat penyakit homorbid lainnya Kemudian menanyakan kapan pasien mulai merasa mules atau his His-nya sejak kapan Apakah his-nya semakin lama, semakin sering, hilang timbul Kemudian apakah ada disertai dengan keluar air-air dan keluar darah atau lendir Itu penting sekali untuk ditanyakan Apakah status pasien masuk ke status infatu atau belum ya Kemudian catat semua hasil anamnesis di dalam rekam medis pasien Setelah itu kita manajemen Kalah satu Kalah satu itu ada kalah satu pas selatan dan kalah satu pas aktif Kalah satu pas selatan itu mulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3 Kalah satu pas aktif itu mulai dari pembukaan 4 sampai dengan pembukaan 10 Oke pada kalah satu penilaian keadaan pasien Apakah tampak sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, dan tentunya kesadaran pasien Komposmetis, somnolen, sopoh, atau komar Biasanya pasien jika persalinan normal maka status kesadarannya adalah komposmetis Kemudian lakukan penilaian tanda vital pasien Ini juga sangat penting Kalian harus mengukur tekanan darah, minyut nadi, temperatur, dan frekuensi nafas Tekanan darah juga sangat penting untuk meningkatkan diagnosis banding PEB Atau frekuensi yang berat dan hipertensi dalam kehamilan lainnya Kemudian melakukan pembukaan fisik secara sistematis dari kepala hingga kaki Melakukan pengukuran nadi, tekanan darah, dan temp Temperatur juga sangat penting Apakah masuk normal, subfebris, atau febris Kemudian lakukan penilaian kondisi urin dengan meminta pasien berkemih Setiap 2-4 jam Mencatat robot-obatan yang diberikan termasuk intravena Yang paling sering adalah pemberian oksitosin Apakah sudah diberikan oksitosin atau belum Kemudian lakukan pemeriksaan leoport 1 sampai dengan 4 Leoport 1 adalah dengan meletakkan kedua telapak tangan pada fundus uteri Untuk menentukan bagian teratas dari fundus uteri adalah apa Apakah bagiannya terasa bulat, keras, dan melenting Itu merupakan tanda kepala atau dia bulat dan luna Jadi lakukan telapak tangan, 2 telapak tangan Letakkan di fundus uteri dan kalian harus merasakan Apa yang terasa pada telapak tangan kalian Jika kepala, maka itu akan terasa bulat, keras, dan melenting Jika dia bongkong, maka itu akan terasa bulat dan teraba luna Dan jika posisi janin letak lintang, maka akan teraba bagian-bagian kecil di sana Itu leoport 1 Setelah leoport 1, lanjutkan dengan pemeriksaan leoport 2 Leoport 2 yaitu dengan meletakkan kedua telapak tangan pada dinding perut samping ibu Untuk merasakan bagian terbesar janin itu teraba di kanan atau di kiri Punggungnya, punggung janin berada di punggung kanan atau di punggung kiri Sehingga bisa ditentukan puka atau puki Kemudian leoport 3 Leoport 3 yaitu untuk menentukan bagian terbawah janin Bagian terbawah janin ini disini seperti ini Di atas simpisis harus diraba apakah bagian terbawahnya itu teraba sama seperti yang leoport 1 tadi Teraba keras, bulat, dan melenting Atau teraba lunak dan bulat, itu bokok Atau teraba bagian-bagian kecil disini, leoport 3 Setelah leoport 3, kalian harus melakukan leoport 4 Leoport 4 dimana menghadap ke arah kaki ibu Dilakukan seperti ini, dengan kedua tangan Kemudian kalian merasa apakah bagian terbawah janin sudah masuk ke PAP Pintu atas panggul atau belum Untuk menentukan hopsnya Apakah kepalanya atau bokoknya sudah masuk ke PAP atau belum Kalau kepala, tentukan apakah masih berada di hops 1, hops 2, hops 3, atau hops 13 Untuk menentukan penurunan kepala Kemudian lakukan juga setelah melakukan leoport 1 Sampai dengan leoport 4 Dari sini bisa ditentukan posisi janin Posisi janinnya dimana Apakah presentasinya ya Apakah presentasi bokok, presentasi kepala, atau letak lintang Kemudian punggung kanannya berada dimana Di punggung di sebelah kanan atau di sebelah kiri Setelah melakukan Dan apakah dia sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum Setelah leoport 1 sampai dengan leoport 4 Maka melakukan pemeriksaan denyut jantung janin Setelah stop Setelah stop menek Tadi kan sudah didapatkan nih pada leoport 2 Punggungnya berada di kanan atau di kiri Jika punggung janin itu berada di kanan Maka letakkan setelah stop Letakkan alat untuk pemeriksa DJJ-nya Dan tentukan denyut jantung janinnya Apakah denyut jantung janinnya masuk dalam kategori normal Kategori normal itu 120 sampai 160 Dikategorikan bradycardi jika denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit Dan dikatakan tachycardi jika denyut jantung janin lebih dari 160 kali per menit Ini sangat penting untuk menentukan apakah janin dalam kondisi baik Atau dalam kondisi gelap janin Kemudian setelah melakukan leoport 1 sampai leoport 4 Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin Maka Lakukan pemeriksaan jalan lahir Nah ini Ini untuk menentukan denyut jantung janin Tentukan punggung kanan atau punggung kiri Jika punggungnya berada di kanan maka letakkan alat pemeriksaan DJJ ini pada kanan Dan dengarkan ya Dengarkan selama 1 menit Selama 1 menit denyut jantung janinnya berapa Dan tadi diklasifikasikan apakah denyut jantung janin dalam batas normal bradycardi atau kategori Kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan jalan lahir vulva dan perineum Lakukan pemeriksaan jalan lahir vulva dan perineum Apakah ada kelainan pada vulva dan perineum ibu Apakah seperti misalnya Apakah ada vulvanya berwarna kemerahan Terinfeksi atau ada bengkak atau tidak Jika normal maka lakukan pemeriksaan PT Pemeriksaan vaginal to see atau pemeriksaan dalam Ya pemeriksaan dalam untuk menilai kondisi cervix Di antaranya ketebalan cervix Pembukaan, memeranjanin atau adanya obstruksi vagina Caranya yaitu dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah Dimasukkan secara obstetri perlahan-lahan Masuk ke vulva menelusuri Kemudian disini sampai disana cari porsio Cari porsio kemudian rasakan apakah porsionya cervix Cari cervix dan porsio apakah ketebalannya berapa Kemudian dilatasinya berapa Dilatasi pembukaan, pembukaan 1 kira-kira 1 cm Pembukaan 2, 2 cm Pembukaan 3, 3 cm Nah kalau pembukaan 1 sampai pembukaan 3 itu kalah 1 fase latar Pembukaan 4 dan sampai pembukaan 10 Sampai pembukaan 10 artinya pembukaan sudah lengkap Jadi tentukan ketebalan cervixnya berapa Kemudian pembukaannya berapa Dan terasakan juga ketuban Apakah ketubannya masih utuh Atau ketubannya sudah ngerambes atau sudah pecah Setelah itu lakukan penilai kondisi janin Setelah melakukan leoport dan melakukan PT Maka simpulkan keadaan janin Nilai juga warna cairan ketuban Atau selaput ketuban masih intak atau tidak Cici taman lalu mencatat hasil pemeriksaan Di dalam catatan medis Itu kalah 1 Kemudian lanjutkan kalah 2 Menentukan diagnosis impatu dan menilai kemajuan persalinan Kalah 2 artinya itu adalah Pembukaan sudah pembukaan 10 Atau sudah pembukaan lengkap Jadi kita bersiap-siap untuk melakukan Pertolongan persalinan janin terhadap ibu Tetap sama Mencuci tangan dan menyiapkan alat Tadi alat-alatnya sudah kita lihat Kemudian menilai adanya Bloody show Darah yang bercampur rendir yang keluar dari jalan lahir Kontraksi uterus Kontraksi uterus ini dihitung Durasi kontraksinya berapa Kontraksi uterus yang adekuat adalah 4 kali dalam 10 menit Lamanya lebih dari 30 detik Untuk kontraksi yang adekuat Kemudian simetris atau tidak Dominasi pundus Relaksasi Interval antar kontraksi Dan intensitas kontraksi Menentukan dilatasi dan ketebalan cervix Kemudian lanjut ke Bayinya ini Manajemen kalah 2 Kita Kalah 2 nih Manajemen kalah 2 Proses kelahiran kepala Bakudan tubuh bayi Pada kondisi ini Ini adalah persentasinya Persentasi kepala Jadi persalinannya adalah persalinan fisiologis Penolong berada di depan pulpa pasien Pasien dalam posisi litotomi Lalu semuanya posisi litotomi Kemudian menjelaskan kepada pasien Bagaimana cara meneran yang benar Yaitu selama kontraksi Ibu diminta untuk menarik nafas dalam Menutup mulut rapat Kemudian meneran Sekerang semungkinan pada daerah Fisis Jadi menerannya itu diajari ibu untuk Posisi litotomi Kemudian tangan ibu Yang tangan ibu itu masuk diantara lipat paha Kesini tarik ke arah ibu Kemudian sehingga permukaan ini lebih lebar Jalan lahirnya lebih lebar Setelah itu kemudian Minta ibu untuk meneran sekuat mungkin Tapi menerannya jangan di lahir Itu tandanya kalau ibu meneran di lahir Maka muka ibu itu akan berwarna merah Itu artinya menerannya salah Jadi menerannya itu pada daerah Di bawah Di simpisi Sehingga dapat mendorong janin untuk keluar Dan memberitahu pasien Kapan waktu yang tepat untuk meneran Yaitu jika Terabak kontraksi yang adekuat Maka penolong meminta pasien Untuk meneran dengan sekuat mungkin Nah setelah pasien meneran Pada saat kontraksi uterus dan ibu meneran Kepala bayi berada di vulva C biarkan bayi setelah ini Kalau pada persalinan fisiologis Biarkan bayi melakukan rotasi eksternal Jika diperlukan baru penolong atau dokter Dapat membantu rotasi eksternal tersebut Nah pada saat kelahiran Seperti ini Nanti kepala bayi itu akan memutar sendiri Setelah bayi melakukan rotasi eksternal Maka penolong membantu itu Tangan kanan diletakkan di atas Di atas ini Di atas malah ini Dan tangan kiri di bawah Seperti ini Dengan Nah seperti ini Selesai melahirkan kepala janin Kemudian untuk melahirkan bahu janin Maka ditarik curang ke bawah Tarik curang ke bawah Untuk melahirkan bahu depan Atau bahu anterior Nah setelah bahu depan lahir Kemudian dapat dibantu Dengan jari terluncuk Untuk mengeluarkan Rengan janin Satu Setelah bahu depan lahir Maka Lakukan penarikan curang ke atas Untuk melahirkan bahu-bahu Di belakang Setelah bahu belakang lahir Kemudian tangan berubah ke sini Ke leher bayi Dan tangan kiri itu Menusuri badan janin Setelah lahir semua Maka Letakkan perlahan bayi Pada Dekatan ibu Pada perut ibu Setelah bayi Setelah bayi lahir Dekatan di perut ibu Maka lakukan Pemotongan Tali pusat Lakukan kelem Kemudian jepit Setelah di kelem Maka Supaya darah Dari tali pusat Tidak Mencerah Ini lakukan Diurut sedikit Sampai warnanya putih Kemudian Ini dulu aja Tuh Pakai kedua kelem ya Setelah dilakukan Klem Maka Dilakukan Pengguntingan Pengguntingan ya Jadi kita gak Gunting Benar Atau Ini bisa dengan Kedua kelem Jika Ada Telah disiapkan Klem tali pusat Dapat juga dengan Menggunakan Klem tali pusat Klem tali pusat Penjepitan tali pusat Dilakukan klem Dan sama Dilakukan pengguntingan Kemudian Bayi Sebisa mungkin Dilakukan IMD Atau Inisiasi Menyusui dini Ke ibu ya Dibantu oleh Asisten Atau Oleh perawat bayi Lanjut Penolong Itu melakukan Manajemen aktif Kala tiga Manajemen aktif Kala tiga Itu Merupakan Tindakan yang Sangat penting Ya Untuk dilakukan Setelah Maksas persalinan Dan harus dilakukan Langsung Pada saat Segera Setelah bayi lahir Untuk menghindari Untuk menghindari HPP Hemorajik Pospatum Lanajemen aktif Kala tiga Itu ada tiga Yang pertama adalah Injeksi oksitosin Injeksi oksitosin Sepuluh internal unit Jadi satu ampul Itu adalah Sepuluh internal unit Ini langsung Segera setelah Bayi lahir Pada Sepertiga Lateral Paha atas Intramuskular Jadi segera Setelah bayi lahir Sebelum melahirkan Plasental Lakukan manajemen Aktif Kala tiga Yaitu Injeksi oksitosin Sepuluh internal unit Intramuskular Pada Sepertiga Lateral Paha atas Kemudian Setelah melakukan Injeksi oksitosin Itu harus dilakukan Massase Fundus uteri Dilakukan Massase Fundus uteri Injeksi oksitosin Sepuluh internal unit Pada Sepertiga Lateral Paha atas Intramuskular Kemudian Massase Fundus uteri Dan Peregangan Tali pusat Terkendali Peregangan Tali pusat Terkendali Itu bukan Dengan Menarik Secara kuat Sehingga Tali pusat Putus Tapi Diregangkan Diregangkan Sampai Adanya Tanda-tanda Placenta Lepas Dengan Sendirinya Yaitu Perdarahan Sekonyong-konyong Atau Perdarahan Semakin Banyak Kemudian Tali pusat Bertambah Panjang Dan Perubahan Terus Dari Discoid Menjadi Globular Jangan Lupa Itu untuk Selalu Diingat Tanda-tanda Placenta Lepas Itu ada Tiga Yang tadi Saya sebutkan Yaitu Perdarahan Sekonyong-konyong Kemudian Tali pusat Bertambah Panjang Terus Dari Discoid Menjadi Globular Kalau Sudah Tama Panjang Lainnya Bisa Dipindahkan Terus Sampai Placentanya Lahir Setelah Placenta Lahir Maka Dilakukan Pemeriksaan Apakah Potiladron Potiladron Ini lengkap Atau Tidak Dan Apakah Selaput Selaput Placentanya Utuh Atau Tidak Harus Selalu Diperiksa Kemudian Dapat Juga Dilakukan Explorasi Mengeksplorasi Jalan Akhir Mengeksplorasi Jalan Akhir Dari Tadi Eksplorasi Jalan Akhir Secara Perlahan-lahan Untuk Menghindari HPP Hemorragi Postpartum Yaitu Apakah Masih ada Sisa Placenta Atau Tidak Betadine Ini Agap Betadine Jadi Kasah Steril Dikasih Betadine Kemudian Jari Dimasukkan Secara Obstetri Perlahan-lahan Tangan Kiri Berada Di Fundus Tangan Kanan Melakukan Ini Pembersihan Dilakukan Pembersihan Sampai Ke Fundus Apakah Masih ada Sisa Placenta Atau Tidak Sudah Kemudian Jika Sudah Tidak Ada Placenta Lagi Kalian Harus Menilai Kontraksi Utrus Bagaimana Kontraksi Utrusnya Apakah Kontraksinya Terabal Keras Atau Masih Terabal Luna Kemudian Juga Nilai Perdarahan Apat Adakah Perdarahan Yang aktif Atau Tidak Terus Periksa Jalan Lahir Periksa Jalan Lahir Apakah Ada Lacerasi Pada Dining Vagina Pada Jalan Lahir Atau Ada Lacerasi Pada Pulva Tadi Kita Tidak Melakukan Episiotomi Jika Kita Tidak Melakukan Episiotomi Maka Jalan Lahir Periksa Jika Ada Robekan Atau Lacerasi Pada Jalan Lahir Maka Harus Dilakukan Heiting Lacerasi Jika Tidak Ada Lacerasi Pada Jalan Lahir Maka Selesai Ibu Dibersihkan Diganti Dengan Pakai Yang Bersih Kemudian Diberi Pembalut Dan Dilakukan Pemantauan Observasi Ketat Terutama Pada Dua Jam Pertama Setelah Melahirkan Pada Partus Fisiologis Dan Enam Jam Pertama Setelah Melahirkan Pada Partus Dengan Hipertensi Dalam Kehamilan Jadi Dua Jam Pertama Setelah Persalinan Itu Merupakan Masa Yang Mas Untuk Belokan Observasi Karena HPT HPT Jini Itu Paling Sering Dua Jam Setelah Persalinan Kemudian Ibu Bisa Teknik Ibu Sering Dua Sering Sering Dua Dua Sering Dua Sering Dua Dua Sering 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 Dua Dua